Yakin gizi anak sudah terpenuhi dengan baik? Apakah ibu memperhatikan menu makanan pada saat hamil? Dan rutin memeriksakan diri? Lalu, apakah ibu melakukan IMD ketika bayi baru lahir? Serta memberikan AC eksklusif 6 bulan kepada buah hati? Juga, menjaga kebersihan dan sanitasi? Tak lupa rutin melakukan imunisasi kepada buah hati? Karena jika tidak, maka bisa saja buah hati ibu mengalami stunting Cegah stunting itu penting Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam seribu hari pertama kehidupan Anak stunting cenderung lebih pendek dibanding anak seusianya Stunting dapat dicegah dengan gizi dan sanitasi Pemenuhan gizi yang baik dapat dipenuhi dimulai dari ibu hamil Lakukan inisiasi menyusu dini Asi makanan terbaik bayi Mengandung zat gizi yang lengkap yang dibutuhkan bayi Lebih hemat, lebih sehat, anak cerdas Mulai usia 6 bulan, bayi diberi makanan pendamping asi Lanjutkan pemberian asi sampai usia 2 tahun atau lebih Kemudian, jangan lupa secara teratur membawa balita ke posyandu Dan lengkapi imunisasinya Faktor lain yang dapat mencegah terjadinya stunting adalah sanitasi yang sehat Gunakan air bersih karena dapat mencegah dari penyakit diare, tifus, disentri, dan lain-lainnya Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir Gunakan selalu jamban sehat Menghindari lalat bersentuhan dengan kotoran kita Dan tidak mencemari sumber air Cegah stunting itu penting Cukupi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi Yuk ibu, jangan biarkan masa depan si kecil hilang akibat stunting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!